Satu, silahkan dibuat. Tadi Bapak lihat, bukan Bapak lihat, Bapak dengar sekilas, kalian lakukan drama ya? Iya. Tadi dramanya ada tentang rokok-rokok itu? Iya. Tentang rokok-rokok. Oke, anak-anak kita akan masuk ke pelajaran kita. Jadi sebelum kita mulai pelajaran kita, kita mari berdoa dulu ya. Oke, satu kelas. Boleh dibimbing doa? Doa, berdoa, 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 berdoa. Selesai. Oke ya, kita sudah mulai dengan doa, karena apapun kegiatannya kita harus menyandarkan diri kita kepada pencipta kita ya, kepada Tuhan, karena bagaimanapun segala sesuatunya akan sangat bergantung sama apa yang diizinkan sama Tuhan dalam kehidupan kita baik, anak-anak hari ini absen kita, hampir semua ya jadi apa ada yang gak masuk? masuk semua? yaudah, kalau gitu kalau tidak ada yang sakit kita berarti bisa melanjutkan belajaran kita, dan berarti kalian masih ingat waktu waktu lalu kita belajar apa aja ya kita udah belajar apa aja sih? dikaya anekdot posisi eksposisi observasi ya, kemarin teks anekdot itu pengaruhnya dari bahasa Melayu eh, anekdot dikayat dikayat dari Melayu pasarannya apa yang dipakai? hingga membuat ada ada bahasanya yang masuk ke dalam dikayat? arkaist 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 itu bahasa yang yang dipakai ya agak kuno gitu ya mana maksud saya? aksaranya masih ingat cerita saya? tentang filologi teksnya bahasa Indonesia tapi pakai bahasa eh, aksaranya A? Arab ya jadi makanya banyak dalam dikayat yang berbicara soal eh bahasa apa apa ya kata-kata dalam bahasa Arab ya, terima kasih anak-anak kalau kalian masih ingat sama apa yang jadi eh pembelajaran kita di waktu lalu nah kita itu hari ini akan belajar mungkin kalian udah lihat saya cita ya ini disini ada arsa yang jadi apa namanya yang membantu saya dalam penerjalan kita kali ini untuk menayangkan slide kita tepuk tangan untuk arsianya juga buat tepuk tangan juga buat diri kita sendiri yang hari ini masih semangat belajar di tengah hari ada yang udah lapar? ya tapi bayangnya masih-masih baik kata-kata nanti kita sama-sama belajar tentang yang ada di papan kita ini ya ini adalah materi lama tapi perlu kita bahas berulang-ulang kontrol SMP udah pernah belajar? pernah SD baca enggak? iya pernah disuruh baca? pernah tapi kita harus cari-cari peningkatannya jangan yang bacanya baca begitu-begitu aja ya apalagi nanti bacanya pakai nada monoton nada monoton yang gini kita ada meningkatan-meningkatan lagi apalagi apalagi udah di SMA sekarang nanti kita akan bicara soal visi lebih lanjut coba next slide kita masuk ya ke penajaran kita hari ini ini ada kompetensi dasar yang akan kita pelajari coba rengga bantu kita membaca kompetensi dasar pertama kita yang 3.16 beridentifikasi suasana tema dan mengaktifkan isi yang bertanggung dalam antologi isi yang berdengarkan atau dibaca ada ini kantor disana sebenarnya yang disampaikan boleh baca 3.16 poin 1 poin 2 poin 3 pertama ketentukan suasana dalam isi yang ditenar dan atau dibaca kedua terakhir ini masuk ke apa namanya KD pengetahuan KD pengetahuan nah ada juga yang namanya KD keterampilan itu yang di KD sepas boleh dibantu saya membaca ya kan ya Asnah kayaknya bisa yang 16 mendemokrasikan 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 bacaan atau kursikan bisa berkulis jadi antologi atau kebunan kursi memperhatikan formal ekspresi dan oke jadi kita bukan membaca puisi kaya waktu SMP lagi kita bisa ke hal yang lebih dari itu demonstrasinya kita kalau bisa bacakan dalam bentuk musikalisasi kursi musikalisasi musikalisasi kursi kursi memantikan kursi 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 siswa dapat menentukan suasana dan menelahat tema dalam puisi yang dengar atau dibaca setelah menentukan suasana dan menelahat tema siswa dapat menyimpulkan makna jadi kita bukan cuma baca terus oh ya ini setidak sebagainya tapi kita akan menyimpulkan maknanya setelah kita mengerti maknanya maka kita akan memusikalisasikan salah satu puisi dengan memperhatikan vokal selanjutnya kita dapat menanggapi salah satu puisi yang nanti dimusikal sesama kelompok lain jangan menerhatikan eksplasi intonasi dan vokal itu juga pekan di sana jadi nanti setiap kelompok yang maju akan di apa namanya di analisis atau dibantu saran oleh kelompok yang oke coba kita lihat sebelum kita masuk ke musikalisasi puisinya kita lihat ada satu video nih ya ini ada satu video yang contoh musikalisasi puisi mungkin sebenarnya banyak petebaran sekarang kan ada media sosial youtube ya ada banyak video petebarannya ini boleh kita saksikan bersama-sama tapi nanti kalau saya potong di tengah-tengah nggak apa-apa ya karena puisinya tapi ini contoh musikalisasi oke itu di bawah oke kita saksikan bersama-sama dua dua panti saksikan Terima kasih. 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 puisi dan dinyanyikan bersama dengan musik. Nah, kalau yang ini kaitan diri, yang ini benar-benar yang baru, gitu ya. Lalu yang akhir, musikalisasi puisi campuran. Dibawakan dengan membaca puisi sambil diri, musik, dan juga dinyanyikan. Ini mungkin contohnya yang bayang tadi, ya. Ada bagian yang dipuisikan, ada bagian yang di ya dinyanyikan. Baik, sekarang LTPD-nya akan kita kerjakan bersama kelompok masing-masing. Masih ingat kelompoknya yang kemarin? Itu yang kelompok 1 mana? Yang kelompok 1, kelompok 1. Kelompok 2, kelompok 2. Sudah lupa? Oh, pakai kelompok PIK ya. PIK Senen di mana PIK Senen? PIK Senen, nanti kamu bergabung sama teman-teman kamu. Ini LTPD-nya ya, yang diterjakan. Pasar? Nih, saya ini. Nih, saya ini. Lalu, kompok pasak, ramu-ramu-ramu. Kompok Kamis. Masih ada satu lagi. Kompok Juman, kompok Juman. Sekarang, silahkan semuanya bergabung dengan program asik. Dan saya akan memandu apa yang akan saya dengan semuanya yang yang Tengahkan semuanya semuanya ¿Tengahkan semuanya? Terima kasih. 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 selamat menikmati 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 tentang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati siapakah 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 selamat menikmati 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 siapakah selamat menikmati 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 siapakah selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati nanti bisa lah kita pikirkan bagaimana tampilan kita dan bagaimana rekaman dan sebagainya waktu bulan-bulan lalu kalian bikin film pendek juga Bapak mengapresiasi ya cuma itu sudah Bapak bilang ya film pendek kita kekurangannya kok itu kan ya, masukkan dari saya ya tapi terima kasih untuk pelajaran kita kali ini saya lihat kita berjalan dengan cukup baik seru ya semoga memang benar-benar seru ya jangan cuman seru karena itu aja tapi serunya karena memang ada hal yang masuk ke kepala kalian, tau berarti sekarang musikalisasi puisi? ada beberapa jenis musikalisasi puisi kan tadi berarti kalian bisa memasukkan jenis musikalisasi puisi apa yang kalian lakukan tadi berarti yang makinan musik, jadi kan instrumen walaupun instrumen bukan hanya kayak abel tadi kayak main gitar ada gitar suaranya tapi bisa juga sekarang pakai musik dari handphone kita ya baik baik untuk selanjutnya nanti pembelajaran akan berjalan lebih lanjut kalian harus terus fokus sama pelajaran kalian ya terutama kita sekarang udah mau masuk ke semester ke-2 ya jadi pesan Bapak kalian harus tetap fokus untuk belajar jangan ketor jangan merasa yang penting bisa selesai tapi kalau bisa selesai menjadi yang lebih baik lagi ya baik anak-anak kita sudah lakukan refleksi tadi nah kita akan akhiri dengan doa untuk penutup pelajaran kita bisa dikemini doa lagi Hasnah tadi Hasnah kan ya Bapak oh iya silahkan siap oke akhir kata Bapak ucapkan apa ya ke Bogor beli gitar jangan lupa beli celana terima kasih hari ini kita sudah belajar semoga itu semua berguna silahkan mempercayakan diri buat pelajaran selanjutnya terima kasih ini punya bapak oh dikumpulin oh iya LKPD nya dikumpulin dikumpulin ya boleh boleh biar 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 nah ini Pak David sudah selesai ya Pak David sudah selesai ya Oke, terima kasih Pak Lapis Pak Irsad Admin Admin Irsad Irsad Admin Pak Irsad, ini di stop recording-nya ini. Pak Irsad, Pak Irsad. Pak Irsad, Pak Irsad. Pak Irsad. Pak Irsad, Pak Irsad. 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.